Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Raden Hariswan Saya sekarang berada di kampung Kenari, Kasemen, Banten Saya akan mencoba mengulas sejarah singkat Perjuangan Sultan Abdul Mahfakir, Kenari, Banten Yuk kita sakitkan bersama-sama teman-teman Sebelum dilanjut, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol notifikasinya ya teman-teman Agar tidak ketinggalan info-info viral dari channel Raden Hariswan Selamat menyaksikan Sultan Abdul Mahfakir merupakan Sultan Banten keempat yang berkuasa sebagai raja Sultan Abdul Mahfakir ini merupakan putra dari Sultan Muhammad Pangeran Ratu Ing Banten Atau Sultan Maulana Muhammad dan Nimas Ratu Ayuwanangiri Menariknya, dari Sultan Abdul Mahfakir ini Beliau merupakan putra mahkota yang paling lama memimpin Banten Berdasarkan penjelasan kenaziran Masjid Kenari Ustadz Effendi Caniago Sejak masih bayi, yakni pada usia lima bulan Sultan Abdul Mahfakir ini sudah diangkat menjadi sultan Ada pun untuk menjalankan roda pemerintahannya Karena saat itu masih bayi, Sultan Abdul Mahfakir ini dibantu oleh saudaranya Untuk itu, yang memegang roda pemerintahan saat Sultan Abdul Mahfakir masih bayi Adalah Mangku Bumi Raksanegara Mangku Bumi Raksanegara ini yang ada kaitannya Keluarga dengan Sultan dan dipegang sampai tahun 1630-an Sebagai mana disebutkan di atas, bahwa Sultan Abdul Mahfakir ini berkuasa paling lama Yakni selama 51 tahun Berkuasanya selama 51 tahun itu terhitung sejak Sultan Abdul Mahfakir lahir hingga wafat Yakni sekira tahun 1596-1647-an Ada pun untuk kehidupan pribadinya Berdasarkan pemaparan dari Ustadz Effendi Janyago Sultan Abdul Mahfakir ini memiliki banyak istri Dan memiliki anak sebanyak 39 anak Anak pertama juga Putra mahkota dari Sultan Abdul Mahfakir adalah Sultan Abdul Mahali Ahmad yang merupakan ayah dari Sultan Agang Birtayasa Yang menarik dari Sultan Abdul Mahfakir selain merupakan Sultan paling muda dan paling lama Sultan Abdul Mahfakir ini merupakan Raja Banten yang mendapat gelar Sultan dari Mekah Selain itu dilansir dari kabar Banten Sultan Abdul Mahfakir juga disebut sebagai Rajanya Sufi Banten Dikatakannya sebagai Raja Sufi Banten Dalam penjelasan jurnal yang disusun oleh Agus Prasetyo Ada beberapa hal yang menyebabkan Sultan Abdul Mahfakir menyandang gelar sebagai Rajanya Sufi Banten Pertama, Sultan Abdul Mahfakir ini berhasil mengembalikan kedudukan Banten Sebagai salah satu kerajaan besar di Nusantara Yang mampu menciptakan stabilitas ekonomi dan politik di Kerajaan Banten Kedua, Sultan Abdul Mahfakir ini memiliki ketertarikan terhadap doktrin Insan Kamil Yang mana doktrin Insan Kamil sendiri merupakan sumber dari konsep Raja Sufi Atas dasar itulah, Sultan Abdul Mahfakir pun memerintahkan untuk menyalin kitab Al-Insan Al-Kamil Karya Al-Jili dan membaca nasihat Al-Muluk Karya Al-Holjali Lebih lanjut, berbicara mengenai Sultan Abdul Mahfakir sebagai seseorang dengan masa kepemimpinan cukup lama Pada masanya, beliau berhasil membangun sebuah masjid yang dipungsikan sebagai tempat istirahat Pada Sultan dari Heruk Pikuk berbagai aktivitas kesultanan Masjid Kenari yang terletak di kampung Kenari ini Hingga sekarang bangunannya masih berdiri kokoh dengan beberapa tambahan bangunan yang diperluas Dalam bangunan masjid Kenari sendiri, bangunan asli yang ukurannya cukup kecil masih berdiri Mimbar dalam masjid juga masih ada Selain itu, peninggalan sejarah yang masih ada dan dirawat dalam masjid Kenari adalah peduk Termasuk juga pedang masih ada Uniknya, tempat di depan masjid Kenari ini terdapat tempat penguburan Yang juga tempat persemayaman Sultan Abdul Mahfakir beserta anggota keluarga kesultanan lainnya Termasuk rajurit dan juga warga sekitar Terima kasih telah menonton! Yang unik dari komplek makam Masjid Sultan Kenari ini terlihat bangunan yang megah dan Berdiri kokoh yang menampilkan nuansa peninggalan sejarah masa lalu yang masih sangat melekat Di pintu gerbang menuju ke makam tersebut terdapat bangunan yang tersusun dari bata-bata yang menjulang ke atas yang tersusun rapih, kokoh dan kuat Setelah menaiki tangga dan memasuki pintu gerbang atau bisa dikatakan gapura makam Maka akan memasuki area pemakaman Selanjutnya, di paling ujung jalan ada tempat kecil seperti rumah Disitulah tempat persemayamnya Sultan dan Putra Putra Sultan lainnya Demikianlah sekolumit cerita sejarah tentang Sultan Abdul Mahfakir Kesultanan keempat Sultan Banten Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!